Apa nasihatnya melihat fenomena penjual di setiap tablik akbar atau kajian-kajian dan semisalnya yang utamanya menghadiri majelis ilmu namun justru terlalaikan dengan jual-beli belum lagi bercerita karena biasanya menjadi ajan reunian ya ini harus diluruskannya antara dua hal jadi kalau seorang yang pergi ke majelis talim ada niat dunia juga dia jual itu boleh-boleh saja tidak dilarang karena dibolehkan orang pergi haji dia membawa barang dagangan sambil dia pergi haji itu dibolehkan tapi harus dia pisahkan antara ibadah dan antara apa? antara perkara dunia itu saja ketika sudah talim dia talim ya kosong dia berbisnis itu tidak ada masalah jelas ya? tidak dipermasalahkan kemudian yang penuntut ilmu ini juga kita harus menghindari sebab-sebab yang membuat dia dilalekkan oleh syaitan salah satunya begitu kalau belajar biasanya seorang itu kalau dia hadir majelis talim ada kawannya asik ngobrol akhirnya dia sibuk dengan ngobrolnya dia lupa bahwa dia disitu untuk hadir majelis ilmu jadi pokoknya dia hadirkan keagungan ilmu, keagungan majelis ilmu ya, itu yang dia hadirkan pada dirinya kalau itu besar, bercahaya dalam hatinya maka itu akan mempengaruhi geret-geriknya dalam apa yang dia lakukan semoga Allah beri taufiq kepada semuanya dan kemudian yang terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menonton!